Halo, back again with me Sobat Up2Date. Masih pada betah kan, nonton Up2Date? Seru ya informasinya tadi, jadi kita lebih banyak tau nih beragam berita-berita terkini dari luar negeri seputar film, musik, seni, fashion, dan juga apapun yang seru-seru sudah ada di Up2Date U. Terus, kira-kira mau bahas apa lagi nih ya Sobat? Jangan sedih ya Sobat, masih banyak informasi yang kita kemas lebih wow dan juga asik abis. Jadi, yuk-yuk, ini dia buat Sobat masih di Up2Date U. Dari gaun angsap jerk hingga celana panjang Harry Styles, penampilan yang diciptakan oleh desainer muda dipamerkan dalam pameran baru di London untuk merayakan bakat fashion yang sedang berkembang. Bertemakan Rebel 30 Years of London Fashion, menampilkan lebih dari 100 penampilan dari debut dan koleksi awal para desainer, termasuk mendiang Alexander McQueen, Christopher Cain, Molly Goddard, dan Simone Roca. Pameran yang dibuka di desain museum pada 16 September, diadakan untuk merayakan 30 tahun program New Gen British Fashion Council yang memberikan dukungan finansial dan penampingan bagi desainer pendatang baru. Didirikan pada tahun 1993, McQueen adalah bagian dari kelompok pertama dan nama-nama terkenal lainnya yang mendapat manfaat termasuk Roxanda Elaine Sheik dan Erdem. Di antara pakaian yang dipamerkan adalah gaun angsa karya desainer Marjan Pechke yang dikenakan jerk pada Oscar 2001, serta setelan latex Harry yang dikenakan penyanyi Sam Smith pada Bird Awards 2023. Dipamerkan juga sepasang celana panjang karya desainer Stephen Stokie Daly yang dikenakan oleh Harry Styles dalam video musik golden miliknya. Rebel Tortillas of London Fashion berlangsung hingga Februari 2024 mendatang. Di alun-alun seberang PBB di Genewa, seniman Swiss Perancis bernama Saipel menggunakan cat ramah lingkungan untuk membuat lukisan dinding raksasa yang dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap penderitaan warga sipil dalam konflik bersenjata. Bekerja sama dengan badan amal Hanji Cap International, pria berusia 34 tahun ini melukis tangan raksasa di atas kanvas rumput menggunakan kapur dan batu bara yang dari atasnya terlihat sedang memperbaiki patung kayu monumental yang dikenal sebagai kursi rusak. Bersambungan Bersambungan Handicap Internasional untuk membantu mereka sehari-hari dalam perjalanan mereka. Broken Chair Berkaki Tiga, sebuah karya seniman Swiss Daniel Berset yang didirikan di Place des Nations pada tahun 1997, dirancang untuk meningkatkan kesedaran tentang dampak rancang darah terhadap warga sipil di zona konflik. Handicap Internasional didirikan pada tahun 1982 untuk membantu 6.000 warga Kamboja yang kehilangan anggota tubuh dan kemudian ikut mendirikan kampanye internasional untuk melarang Ranjau Darat atau ICBL pada tahun 1992 yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Dan ini membantu orang-orang yang rentan di seluruh dunia, termasuk warga sipil yang kehilangan anggota tubuh akibat konflik bersenjata. Masalah Ranjau Darat semakin menjadi topik hangat karena perang di Ukraina, kata Saipa. Penghancuran bendungan Kakhova pada bulan Juni dan banjir yang diakibatkannya, kemungkinan besar telah menyebabkan banyak Ranjau dipindahkan, sehingga menciptakan lebih banyak bahaya bagi warga sipil. Saipa paling dikenal karena serial Beyond Walls-nya yang menampilkan tangan-tangan raksasa yang dilukis dengan cat semprot yang saling berpegangan di tanah di kota-kota termasuk Berlin, Istanbul, dan Cape Town. Terima kasih telah menonton! Pencipta buku Yordania, Masar Ratoukan, mempromosikan penggunaan bahasa Arab di kalangan anak-anak sejak usia dini. Menargetkan anak-anak antara usia 0 dan 5 tahun, mantan guru itu mengatakan ia menciptakan buku-buku dengan konten asli dalam bahasa Arab dan mudah untuk berinteraksi dengan anak-anak. Terima kasih telah menonton! Hmm, kita cari kik selamat menikmati Harga buku pun bervariasi antara 5 dinar Jordania atau 7 dolar hingga 15 dinar Jordania atau 21 dolar dan Taukan mengatakan di penerbitnya yang diberi nama sesuai dengan buku faible Arab terkenal Kaila Wadimna mengekspor ke banyak negara tetangga dengan bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak buku dengan biaya lebih rendah sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat Don't go anywhere Stay tuned on up to date you